Yang di Seri Bokal Ceng, di Lata Rangkabut Agustus Anang Bapak dan Tamis, ada itu? Iya, Allah, puji 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 Allah. Kita kotorkan hidup dan gak ada manusia sekarang. Lalu kita lihat, kita ada namsu syahwan, ada nafsu perut, ya. Nafsu syahwat kita Itu adalah nafsu supaya generasi manusia ini Terus menerus saja Kalau tidak ada nafsu syahwat itu Maka akan punah manusia ini Nafsu syahwatnya Sesama jenis Allah jadikan memang Ada nafsu syahwat manusia ini Kepada kawan jenisnya Memang begitu Allah Supaya kita bertahan Bukan kita generasi yang bertahan Lalu kemudian Allah ciptakan ada nafsu perut kita Makan minum Demi bertahan diri kita ini Bertahan hidup Kalau tidak ada nafsu ini Kurang nafsu makan saja Si istri, seorang suami kurang nafsu makan Istri sudah Mulai Resah Mau dimasak apa Masa ini, masa itu Sudah makan juga Kalau nafsu makan turun, kerja pun sudah Mulai Orang bertindak Atas dasar instik Atau bertindak Atas dasar nafsu Jadi dia mau beli ini Beli itu Makan ini Makan itu Kemudian mau Buat acara ini Atas dasar apa? Instik Atau nafsu Terserah Itu tingkat Ada kemudian Manusia bertindak Itu gara-gara akalnya Dengan akalnya Bukan cuma nafsu doang Tapi ada akal juga Ini udah level 3 Pertama instik Tadi masih anak Tidak Dan Besar dikit Gara-gara Nafsunya Mempertahankan Nafsu Udah tambah Dewasa Tampah matang Dari manusia Bertindaknya udah Bukan cuma nafsu aja Akalnya Udah pakai akal Walau kadang-kadang Nafsunya Tidak dimerturkan Tapi akalnya Dipakai Misalkan Ibu-ibu Misalkan Atau kita Mikir untuk Masa depan Ada sepetak tanah Dijual itu Bagus itu Ini Kedepannya Maha sekali Tempat ini Tapi misalkan Kita uang Tidak cukup Kalau beli tanah itu Udah Ibu-ibu Tidak bisa belanja Tidak bisa apa-apa lagi Kenapa Uangnya akan terajib pakai Untuk beli tanah itu Tapi kita akan Ngutang Walaupun harus ngutang Sama-sama Kita akan beli tanah itu Karena kita pikir Kedepan Ini prospek besar Tapi untuk beli tanah itu Terpaksa kita harus Kuasa Harus Tahan diri Harus Muras uang Dari sana-sini Demi Prospek tak tanah Yang menurut kita akan Prospek besar Kedepan Itu Gara-gara apa itu Dengan nafsu Atau dengan Akal kita Kita Berpindah Akal kita Kalau nafsu Ah ngapain Mikir masa depan Sekarang aja Apa yang enak sekarang Lanjutkan gitu Kalau Muta-muta Apa yang enak sekarang Itu nafsu Tapi ini pakai akal Ya Orang ketika bertindak Dengan akal Sudah semakin Cerdas Sudah semakin Matang Sudah semakin Beribawal Sekarang Ada yang nomor empat Kalau itu Semua manusia Ada itu Nomor empatnya Adalah Orang bertindak Atas dasar iman Kalau orang bertindak Atas dasar iman Ini Manusia plus Gak manusia biasa Tapi manusia Plus Pada saat Dia bertindak Atas dasar Keryakinan Kepercayaan Dia Walaupun Permasalahannya Mungkin gak langsung Mutum sekarang Kustumnya sekarang Tapi saya yakin Jadi saya ingin Menggambarkan Pada poin pertama Kepada Bapak Ibu Semuanya Kita Selaku manusia Kalau Saat kita Mampu Bertindak Atas dasar iman Keryakinan Dan kepercayaan Bukan cuma Nafsu Dan akal Saja Itu sudah Manusia Dikuti Maka Allah Suruh Puasa itu Bukan untuk Manusia biasa Tapi orang-orang Sudah beriman Aja Kalau masih Tahap Nafsu Level Instinct Level Nafsu Cuma pakai akal Doang Itu belum Kesempurna Ini sudah Tahap Tahap iman Tahap Keryakinan Bertindak Atas dasar Yakin La'allatu Tertakun Nanti Keren Menjadi Orang Pertatuan Betul Enggak Kita Yakin Berima Kita Dengan Itu Ini yang Pertama Lalu Bagaimana Maknanya Manusia Yang harus Kita Pahami Yang itu Menjadi Dasar Daripada Semua Tindakan Kita Kemudian Akhirnya Alasan Nafsu Alasan Syahwan Alasan Instinct Itu Semua Berarti Saya pakai Udah Walaupun Akal Saya Menurut Akalnya Kok Gimana Saya Belum Bisa Paham Ya Udah Saya Beriman Yakin Kalau Akal Tidak Masalah Jadi Iman Itu Seperti Apa Kita Lihat Iman Itu Adalah Ada Akhir Ada Iman Tapi Dalam Al-Quran Kita Tidak Dapatkan Yang Kita Dapatkan Adalah Iman Zadat Iman Iman Yang Allah Sebutkan Iman Itu Apa Iman Itu Adalah Keyakinan Yang Mengakam Di Dalam Diri Kita Selaku Seorang Mumin Kepada Allah Yang Percaya Kepada Allah Dimana Keyakinan Ini Sudah Sampai Ketahap Aman Keyakinan Yang Sudah Sampai Ketahap Aman Makanya Kata Iman Itu Dihambil Dari Kata-kata Amanah Amanah Itu Aman Bahasa Arab Aman Itu Bahasa Yunisya Apa Apa arti Aman Bahasa Yunisya Bahasa Bahasa Aman 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 Gitu Kan Udah Diterjemahkan Lagi Karena Udah Tentram Damai Itu Semua Aman Enggak Perlu Diwas-was Lagi Enggak Perlu Curiga Enggak Perlu Ragu Persis Seperti Seorang Suami Dengan Istri Udah Enggak Ragu Lagi Sama Istrinya Malam Pertama Masih Ragu Sama Istri Enggak Masih Ragu Sama Suami Enggak Malam Pertama Bukan Udah Dua Tiga Tahun Enggak Hagu Yakin Aman Jadi Tidur Berdua Itu Aman Malam Pertama Suami Kita Atau Istri Kita Aman Enggak Ada Rasa Was-was Karena Yakin Istri Saya Yakin Sama Suami Saya Nah Iman Itu Prinsip Prinsip Dalam Diri Kita Yang Itu Udah Nggak Dinego Lagi Nggak Discuss Lagi Nggak Ada Apa Lagi Udah Saya Ketaham Aman Sekali Saya Dibikan Dia Sebagai Prinsip Dasar Saya Bertindak Kemudian Itu Iman Kalau Percaya Saya Kepada Allah Saya Yakin Kepada Allah Tapi Masih Perlu Diskusi Masalah Hari Akhirat Saya Perlu Diskusi Masalah Apa Namanya Masalah Akan Ada Kehidupan Setelah Mati Ya Masih Diskusi Kemudian Aku Bahwa Akan Ada Syurga Dan Neraka Itu Berarti Belum Beriman Orang Yang Beriman Adalah Orang Yang Meyakini Sesuatu Yang Belum Dia Lihat Bahkan Terima Kehidupan Itu Sudah Aman Sekali Tidak Lagi Perlu Diskusi Terima Sudah Relam Tuh Dengan Apa Yang Dia Itu Mumin Itu Iman Makanya Dihabir Dikata Kata Aman Tenang Maka Orang Mumin Mestilah Dengan Iman Itu Dia Tenang Tenang Ini Poin Yang Nomor Dua Saya Ringkas Poin Nomor Tidanya Adalah Sebenarnya Konsep Iman Itu Kalau Sebagian Orang Bila Kalau Begitu Kita Mayakini Sesuatu Yang Kadang Tidak Logis Kadang Kadang Dibilang Kamu Tidak Usah Mikir Mikir Logis Iman Percaya Aja Saya Katakan Konsep Mayakini Sesuatu Sebelum Itu Terjadi Itu Adalah Kebutuhan Manusia Hari-hari Kan Beriman Pada Allah Pada Hari Akhirat Kita Nggak Lihat Allah Kita Nggak Lihat Hari Akhirat Dan Itu Nggak Bisa Dibuktikan Akhirat Itu Bahwa Akan Ada Siksaan Setelah Kita Mati Dalam Kukuran Ada Siksaan Atau Damai Nggak Bisa Dibuktikan Kalau Ada Yang Membuktikan Saya Akan Balik-balik Kalau Dia Pergi Kesana Akan Balik Jadi Kalau Bisa Dibuktikan Jadi Perlu Kepada Dia Kini Nah Konsep Iman Seperti Ini Itu Sebenarnya Kita Pakai Hari-hari Saya Buktikan Sekarang Kita Pakai Hari-hari Dan Mustahil Kita Hidup Tanpa Konsep Iman Mustahil Saya Tanya Siapa Bapak Ibu Yang Selalu Pulang Kampung Pergi Dari Atlanta Amerika Indonesia Kemari Atau Pantai Sebuah Satu Pilot Yang Ingat Namanya Nama Pilot Berapa Puluh Kali Naik Pusawa Pernah Ingat Namanya Enggak Kenal Enggak Tau Tapi Tau Enggak Bahwa Perjalanan Pusawa Itu Paling Bahaya Dan Pilot Menentukan Perjalanan Kita Tapi Bapak Kalau yakin Nama Pilot Itu Pada Enggak Kenal Mungkin Mabuk Dia Malam Dia Mabuk Mabuk Diri Dia Tapi Saya yakin Aja Sih Kalau Perusahaan Besar Begini Masa Pilot Baru Dapat Sim Bekerjakan Mesti Sudah Ribuan Pernah Ibu Tanya So Oke Apa Juga Tidur Naik Pusawat Kita Tidur Lagi Disitu Kok Berani Tidur Kalau Jatuh Habis Pilot Siapa Ada Pilot Tidepan Tidur 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 Karena Ibu Yakin Sama Pilot Betul Tidur Betul Tidur 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 Coba kalau saya harus cek dan cek dulu Saying is believing Kalau saya pakai metode orang barat Saying is believing Semua gak bisa sedangkan Lancar Saya harus lihat Tilotnya dulu Siapa tilotnya? Mana bukti kamu udah terbang Seribu jam, dua ribu jam Bias-biasnya berani naik Dari Jakarta ke Jauh ini loh Gak pernah nanti Nandakan keyakinan doang Selesai Betul? Gak ada say is believing disitu Kita pergi ke dokter Kalau kita di kampung Dokter biasa Dokter spesialis itu mahal harganya Mahal harganya Tulis resep gitu-gitu doang Gak tau penggita apa yang ditulis Pas banyak obat Biasa kalau spesialis berapa? Satu juta 500 ribu paling kurang ya Satu juta obatnya Coba sekarang Buktikan dulu baru percaya Silah sama dokternya Dok ini resepnya ya? Ya Boleh saya bayar kalau sudah sembuh Kalau terbukis sembuh Baru saya bayar He? Gimana? Mau dia? Tidak Jadi secara kertasnya ini Kita harus Walaupun kocek kita 1 juta Bayar untuk dia Atas dasar apa kita berani bayar biaya ini? Padahal belum tentu sembuh Atas dasar apa? He? Yakin sama dia? Padahal belum tentu bukti Hari-hari selalu begitu kita kok? Tapi pada saat bicara tentang Allah Oh saya misbeli Bicara tentang hari akhirat Oh saya misbeli Kalau tidak bisa dibuktikan Tidak bisa percaya kita You hidup hari-hari begitu kok? Kita hidup hari-hari begitu? Gak mungkin kita hidup Tanpa mengandalkan keyakinan Maka sehebat-hebat manusia itulah Diandalkan keyakinannya itu Bukan masalah duniawinya Tapi sampai masalah ukrawi Itu titik performa Keyakinan paling tinggi itu Pada saat manusia berhasil Kini akan adanya Allah Yang satu itu Ternyata Ceknya apa itu? Ini Tiketnya gak Gak ada apa-apa ya? Lihat saya bertindak atas dasar apa itu? Yakin? Nafsu? Instink? Kira-kira apa? Yakin Oh gak bisa Saya ini harus lihat dulu baru Bisa saya yakin Udah kalau itu bapak pergi ke lepok Ya Gak mengandalkan keyakinan itu Bisa Bisa itu Bisa Nah sekarang Kenapa kadang Untuk masalah dunia itu Kita lebih yakin Lebih mu'min Lebih beriman daripada masalah akhirat Kenapa? Kenapa? Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran Terserahkan Inna al-adrara lafi na'im Wa inna al-fujar lafi jahil Yaslawnaha yawmattin Wa namu'ayna bihavim Inna al-adrara lafi na'im Sesungguhnya orang-orang yang berbuat orang-orang baik itu Akan berada dalam neraka Adalah di dalam syurga na'im Wa inna al-fujar Orang-orang penjahat Pembohong Penipu Ya Mereka itu lafi jahil Pasti berada dalam neraka jahil Yaslawnaha yawmattin Mereka masuk ke dalamnya pada hari jamai Itu firman Allah Tertera dalam Al-Quran Kita baca Kita baca Baik Ini firman Allah Tertera dalam Al-Quran Kita baca Mana lebih yakin kita dengan tiket tadi itu Jam 1 itu Kira-kira hari-hari mana lebih yakin itu Yang tertera dalam Al-Quran Dengan tiket tadi Minimal sama lah Kalaupun enggak lebih Yakin kita sama Sebagaimana yakin saya jam 1 itu siap-siap sampai jam 10 Maka ini juga begitu Maka ini Semana Ambil Tertera dalam Al-Quran Lalu Semana 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 Lahirnya di Bandung Siapa yang berbuat kejahatan Sekecil apapun dia Bapak aku campuran Bandung Sama Kediri Terus mamaku Bali Tapi aku lahir Jakarta Jadi aku enggak Kita tidak bijak sekali Selaku manusia Pada saat masalah dunia itu Lebih kita andalkan iman dan keyakinan Yang pada masalah akhirat kita Padahal akhirat itu Kalau salah kita Meyakini Itu enggak bisa balik ulang Enggak bisa balik lagi Oleh sebab itulah Kenapa untuk akhirat Kita perlu ketujuh Kita harus dapat hidayah Petunjuk hidayah itu harus datang Sedini mungkin Demi apa? Demi masalah yang besar Kalau salah saya Salah memoyakini Salah mengambil sikap Pas ketahuan Dan petunjuk selalu datang di Oval Dan petunjuk selalu datang di Oval Ini kita di jalan Lihat ganggu-ranggu Itu belok ini Belok kanan Jalan pakwe ini Pakwe satu dua tiga Itu sebelum sampai di belokan Atau Cabak Tutup dan ke sini ke sini Di luar ditaruh Kenapa duluan? Supaya di depan itu ya Belum terlihat Di depan itu Mau ke airport Terminal satu Dua tiga Salah masuk Sering Jalan di awal Udah Tidak Ditaruhnya di mana Di awal Sebelum Ditaruhnya di awal Sebelum Itu terjahat Dari tadi Jadi hudang Lir mutasli Alkuran itu menjadi Hudang Lir mutasli Sejujuh Bagi orang-orang Yang betat Yang betat Wah Bagi saya Bagi saya Jadi poin yang Nomor tiga ini Namun abang Tidak Janganlah tengah kelihatan Konsep penilman itu Palu disimpulkan Jamnya aku lihat Masih lama Aku lihat jam Masih 10 10 menit lalu 13 Sudah nyampe itu Menurut Menurut Tidak ada Masjid Enak ada Masjid 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 End panda Masjid 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 Ini kan ada tindakan baru baru kita nih bersama-sama nih keluarga misalnya atas dasar apa nih kita mau bertindak-tindakan baru dengan ambil resiko nih mungkin kan resiko ya di kata-katain orang lah resiko kita mungkin harus taruh uang kita dulu ya, pamerahnya harus turun seribu, seribu atau sebelum ribu dolar setiap orang ada yang makan, ada yang bangun masjid itu di awal-awal semua siap untuk menjaminkan ada sebelum ribu bisa terwujud masjid yang nanti dunia akan akan diperbalikan dengan ada infak dan yang lain mana ada disitu kita siap tindakannya apa yang sebenarnya imankah atau tidak kalau iman semua kita sebagaimana sabda nanti main banah masjid dari ilah ini banah mahu membaikan diri banah siapa yang bangun Allah bangun baginya sebuah rumah di syurga kalau matahari kita lanjutkan pembangunan masjid kita maka pertama adalah semua kita perlu Bapak Ibu sekalian saya yakin betul terus kita tidak melakukan itu siapa juga negara Arab di sini di Amerika adalah populasi-populasi muslim dengan kekuatan mereka sendiri mereka memulai dakwah itu karena kita minoritas kita perlu kepada banyak masjid yang memudahkan untuk pertama menjaga adat istiadat dan budaya kita yang asiawi yang islami asia yang islami yang berbeda dengan yang lain bahkan anak-anak kita kalau bergaul dengan emang cakap ya anak-anak Arab anak-anak India pasti beda tuh ya adat kita adat kita untuk diri anak kita itu yang orang Indonesia yang lebih santul itu untuk tempat khusus kadang tempat penting untuk itu tempat mumpul persaudaraan kita orang Indonesia kalau gak ada naji bersama gak ada arisan bersama gak ada tundur hidup sama itu budaya kita yang baik di protokol dan itu ini akan memproperi dakwah di Amerika Indonesia punya sumbangsi kita malu maaf cakap ya kita muslimin terbesar di dunia tapi kebanyakan dakwahnya di seseorang lain yang banyak kita gak ada maka kisah orang India sejumlah orang yang mau makanan itu kudurlah itu mahala kita dapatkan ya benar-benar yang sudah capai sudah lelah dan miapkan makanan dari tadi pagi insyaallah tenang ya Allah akan memberikan dan syarat untuk makanan ibu Allah akan memberikan mahala dari orang ibu puasa itu kepada ibu insyaallah jadi jadi kawan-kawan ini memikir banyak-banyak mencidik mencidik makanan ya kalau orang-orang sukanya gitu ya kita langsung masak hai selamat menikmati